4 tahun berlalu, kasus siswi SMK di area terminal Baranang Siang, Bogor, Jawa Barat mulai terungkap Pihak komolisian sempat meminta bantuan FBI untuk mempertajam dan memperjelas rekaman CCTV Dan pemakaman yang tersimpan di ponsel pribadinya itu hilang misterius Apa yang terjadi pada Noven? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya Terutama untuk kalian yang suka misteri Hari ini kita punya kasus asli di kehidupan nyata yang sangat-sangat misterius Dan walaupun ditemukan CCTV yang menunjukkan sang pelaku sudah 4 tahun lamanya Pihak komolisian masih belum bisa mengusut kasus ini Bahkan ini kasus Indonesia yang sampai melibatkan bantuan FBI Neroris, simak kasusnya karena mungkin saja salah satu dari kalian menyadari sesuatu selama kita membahas kasus yang satu ini Dan pencerahan itu mungkin bisa membantu pihak kepolisian untuk mengadili sang pelaku Inilah kasus keji yang terjadi pada Andriana Yubelia Noven Seorang siswi SMK yang ditemukan seorang laki-laki di sebuah gang sampai kehilangan nyawanya Apa yang terjadi pada Noven? Langsung saja kita bahas So without any further ado Stop senyum-senyum Because shit's about to go down Andriana Yubelia Noven Chahya Rezeki Ini adalah seorang anak berusia 18 tahun Yang lebih akrab dipanggil dengan nama pendeknya Noven Noven ini adalah seorang siswi SMK kelas 12 Dengan jurusan Tata Busana di Baranang Siang, kota Bogor Nah bukan native, bukan berasal dari kota Bogor Noven ini sebenarnya adalah seorang perantau guys Dia datang dari kota Bandung Dan belajar di Bogor untuk memenuhi mimpinya Menjadi seorang fashion designer Nah karena jauh ya orang tuanya di Bandung Dia tuh mau gak mau di Bogor harus tinggal di sebuah kos-kosan Yang emang deket sama sekolahnya Di mata teman-temannya Noven ini adalah seorang anak yang baik banget Bahkan sama orang-orang yang dia gak kenal Dia juga termasuk siswa yang berprestasi Aktif di organisasi Dan gak punya masalah di sekolah Bahkan Noven ini dibilang sebagai motivator buat teman-temannya guys Dan sering dijadikan model fashion saat praktikum di sekolahnya Coba teman-temannya Noven boleh ditulis juga di bawah Gimana lebih lengkapnya pendapat kalian tentang pribadinya Noven Karena kalau kita cari-cari di media Kayaknya gak ada temannya yang mengatakan hal buruk gitu tentang Noven She seems like a great girl with a big ambition Dia keliatan kayak seseorang yang sangat baik Dengan ambisi yang besar untuk meraih cita-citanya Sayangnya cita-cita itu hanya bisa menjadi impian belaka Pada 8 Januari tahun 2019 Noven yang baru pulang dari sekolah Jalanlah ke kosannya di jalan Riau Baranangsiang, kota Bogor Nah untuk mencapai kosannya ini Ada jalan pintas Dan jalan pintas yang diambil Noven ini Memiliki beberapa anak tangga Di sebuah gang kecil Nah sekitar jam 15.50 Jam 3.50 sore Hampir jam 4 Pas Noven ini lagi menuruni anak tangga Di gang kecil itu Tiba-tiba di jalan yang sama Ada seorang laki-laki Nah laki-laki ini mendekat ke Noven Dan tiba-tiba aja guys Out of nowhere dia mulai Noven Kelihatan bahwa dia tuh membawa semacam kayak Senjata tajam Dia tersengkap Noven Dan setelahnya dia langsung melarikan diri Sementara Noven tersungkur Dan mengeluarkan banyak sekali Gak berapa lama Muncul seorang pedagang Yang melewati gang itu Dan melihat Noven udah di posisi Yang sangat-sangat viral Terkapar Dipenuhi dengan cairan-cairan Tubuh berwarna merah Yang kalian tau Kita gak bisa bilang Nah awalnya Sang pedagang itu mikir bahwa Oh ini ada orang pingsan Tapi begitu dia mendekat Dia melihat sebanyak itu Cairan yang keluar dari tubuhnya Noven Dia langsung mencari pertolongan Warga dan beberapa petugas pun mencoba Berusaha guys Untuk membawa Noven ke rumah sakit Tapi ternyata Nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan Berdasarkan hasil otopsi Noven kehilangan nyawanya Karena luka senjata tajam di dada Sedalam 22 cm Dengan lebar 3 cm Yang juga menembus kelapisan jantungnya Polresta Bogor langsung melakukan Pemeriksaan TKP Pengumpulan barang bukti Analisis rekaman CCTV Yang ada di sekitar area Dan pemeriksaan saksi-saksi Akhirnya mereka mendapatkan Hasil sementara Dari hasil sementara Ada beberapa barang bukti Polisi menemukan sebuah badik Senjata tajam khas Sulawesi Yang masih tertancap Di dada kiri korban Di sekitar lokasi Polisi juga menemukan Sarum dari badik tersebut Diketahui juga Bahwa tidak ada satupun Barang milik korban yang hilang Bahkan handphonenya Noven Itu masih ada Di dalam kantong roknya Polisi juga mengamankan Beberapa barang Di dalam kosnya Noven Ada buku diary Foto-foto Dan juga laptop Semua barang bukti ini Akan diperiksa lebih lanjut Pihak kepolisian juga Meminta keterangan Dari 28 orang saksi Yang terdiri dari Saksi internal dan eksternal Seperti teman dan guru korban Penjaga kos Orang yang ada di sekitar lokasi kejadian Termasuk orang-orang Yang sempat papasan nih Sama sang pelaku Di gang tersebut Nah salah satu bukti terpenting Dari kasus ini Adalah CCTV Bisa dibilang bahwa Ini adalah bukti utama guys Dari kasusnya Noven ini Karena bisa dibilang Semua yang terjadi Itu terekam Sama CCTV Pelaku bahkan terlihat Mengenakan kaos Selengan pendek Berwarna biru hitam Garis-garis gitu Celana panjang hitam Dan juga sendal Dia juga sempat kelihatan nih Berpapasan sama orang lain Dan dia emang kelihatan Kayak lagi nunggu seseorang Karena dia tuh Bolak-balik kayak ngeliatin Daerah sekitar Keadaan sekitar Seakan dia tuh lagi memantau Apa yang terjadi di sekitarnya Sampai akhirnya Dia melihat Noven Dia lakukan apa yang dia lakukan Pada Noven Lalu dia kabur Ke arah yang berlawanan Dari CCTV Dilakukanlah analisis guys Dan ternyata ditemukan Bahwa sang pelaku ini Sudah menunggu Atau sudah memantau Noven Selama dua hari Sebelum kejadian Nah mungkin Kalian yang mendengar kasus ini Bakal mikir kayak Oh dengan adanya CCTV Jelas dong Kelihatan gitu Siapa pelakunya Tapi bahkan Dengan adanya CCTV ini Polisi masih kesulitan Untuk mencari siapa Orang yang ada di CCTV tersebut Karena memang resolusinya rendah Dua hari setelah Kejadian penemuan Kapolresta Bogor Pada saat itu Kombes Hendry Fuser Mengatakan bahwa Pihaknya itu sudah berhasil Mengidentifikasi pelaku Dan sedang melakukan Pengejaran di salah satu kota Di Jawa Barat Tapi sudah 4 tahun setelah Kejadian ini terjadi Belum ada titik terang Maupun penangkapan Terhadap pelaku Ada beberapa Kejanggalan Dari kasus ini Atau dari penyelidikannya Guys Yang pertama adalah Bahwa Dikatakan di awal Tidak ada Sidik jari yang ditemukan Pada pemeriksaan awal Pihak kepolisian mengatakan Mereka tidak menemukan Ada sidik jari Pada barang bukti Yang ditemukan di TKP Termasuk di Badik Ataupun sarung badik Yang digunakan oleh sang pelaku Padahal Dari CCTV Yang pertama kali Burempun Sampai akhirnya Narasi dan juga TransTV Bisa mendapatkan CCTV dengan resolusi Yang bagus Terlihat jelas Bahwa sang pelaku Itu tidak mengenakan Sarung tangan Atau sejenisnya Oh sorry Trans7 Bukan TransTV Intinya Kalau misalkan kita lihat Dari CCTV-nya lagi guys Terlihat jelas bahwa Gak cuma Mustinya Sidik jari-nya itu Terdapat pada Sang badik Yang masih tertancap Di tubuhnya Noven Tapi kemungkinan besar juga Ada di sekitarnya Karena dia sempat disitu Juga lumayan lama Kejanggalan lainnya Adalah rekaman CCTV Yang tidak jelas Jadi tadi aku sempat bilang Bahwa di awal Dikatakan bahwa Kasus ini sulit banget Untuk diusut Atau diungkap Karena CCTV-nya itu Jelek banget Menurut keterangan Kapolresta Bogor Kota pada saat itu Pihaknya sulit Mengidentifikasi pelaku Karena resolusi CCTV Yang rendah Sehingga apabila Diperbesar Hasilnya akan pecah Pihak komolisian Sempat meminta Bantuan FBI Untuk mempertajam Dan memperjelas rekaman CCTV Tapi bantuan ala Digital Forensic Dari FBI pun Ternyata tidak Membantu Dan seperti yang aku bilang Anehnya adalah Gak lama kemudian Setahun kemudian Dalam acara Mata Najwa Yang di upload ke Youtube Pada 30 Juli Tahun 2020 Mereka menunjukkan CCTV Yang jelas Dengan resolusi yang tinggi Kejanggalan berikutnya Adalah dokumentasi Yang hilang Johannes Bosco Ayahnya Noven Itu mengatakan bahwa Foto-foto dan video Anaknya termasuk foto Masa kecilnya Noven Peristiwa Pemakaman Persama Ayaman Dan pemakaman Yang tersimpan di ponsel Pribadinya Itu Hilang misterius Foto dan video-video tersebut Hilang bertahap Selama dua kali Yaitu pada bulan Juni Dan Juli 2019 Anehnya lagi Foto dan video-video tersebut Berubah menjadi Icon Atau simbol-simbol Hah? What? Bukan aja di ponselnya Bahkan dokumentasi terkait Noven Juga hilang Pada ponsel istri Dan kakak iparnya Ada juga satu file foto nih guys Foto dari orang yang dianggap Sebagai atau diduga Sebagai pelaku Itu tiba-tiba hilang Padahal tidak pernah Dihapus Hah? Riwayat percakapan dengan beberapa orang Terkait perkembangan Kasusnya Noven Juga ikut hilang Padahal menurut Johannes Tidak ada yang aneh Hanya sebatas saling memberi info Sejauh mana perkembangan kasus dan komunikasi Dengan keluarganya God damn Damn Ini siapa pelakunya? Next Selain menghilangnya foto dan video anaknya Selama berusaha untuk mengungkap Apa yang terjadi pada anak tercintanya guys Keluarganya Noven Juga mendapat banyak sekali intimidasi Mulai dari intimidasi secara halus Sampai ada yang datang Ke rumah keluarganya Noven Dan minta mereka Untuk tidak lagi mengunggah foto Yang terkait kasus anaknya Di status WhatsApp Bahkan Johannes itu mengatakan bahwa Sosok yang diduga meretas Atau ngehack handphonenya Itu sempat datang ke rumah Pria itu mengaku sebagai aparat Dan mengaku sampai pergi ke Singapura Untuk meminta hacker Menghapus file yang berhubungan Dengan kasus Noven Awalnya dia datang Kemudian ngobrol Menanyakan kasus Noven Kemudian menanyakan soal foto-foto Noven Dan orang yang kami duga Sebagai pelaku Ketika kami bilang bahwa Foto-foto tersebut hilang Karena diduga ada yang meretas Atau ngehack Orang itu kemudian mengaku Dialah yang meretas Dibantu seseorang di Singapura Lah kenapa dia ngaku? Next ada keterlibatan FBI Pihak keluarganya Noven Itu sempat mempertanyakan Keterlibatan FBI Dalam kasus anaknya ini Menurut mereka Kasus anaknya ini Bukan merupakan Aksi kejahatan internasional Atau terorisme Yang harus melibatkan negara lain Apalagi setelah melibatkan FBI pun Kepolisian masih juga Belum bisa menemukan pelaku Next Kejanggalan lainnya adalah Tidak ada rekaman CCTV lain Tidak ada kamera CCTV Yang merekam Ke arah pelaku berlari Padahal dikatakan bahwa Arahnya pelaku ini berlari Setelah menerima Noven Itu adalah jalan utama Kota Bogor Yang seharusnya Dipenuhi oleh CCTV Karena jalan utama Yang digang aja ada CCTV Kenapa jalan utamanya Gak ada CCTV Lalu ada juga Pesan berantai Nah tersiar kabar bahwa Ada pesan berantai nih guys Yang lagi beredar Dari mulut ke mulut Di lingkaran temannya Noven Sebelum dia Pesan itu mengabarkan Bahwa akan ada Tanpa menyertakan detail Siapa yang akan diakhiri Kapan dan dimana Mereka akan diakhiri Hah? Hal ini diungkap Sama paman Noven Saat pihak keluarga Membantu mencari Bukti-bukti Pengakhiran hidupnya Noven Tapi informasi ini Katanya tuh Seakan ditutup-tutupi Oleh teman-teman Noven Maupun pihak terkait Pihak keluarga juga sudah mencoba Untuk mendorong polisi Untuk menyelidiki Lebih dalam Kalau misalkan memang rumor Tentang adanya Pesan berantai ini Beneran ada Tapi malah diabaikan Dan tidak didalami Dibungkap Menurut kuasa hukum Salah satu saksi kunci Saat kliennya diperlihatkan Rekaman CCTV Kliennya mengatakan Tidak asing dengan Wajah sang pelaku Termasuk dengan Teman-temannya Noven yang lain Hanya saja Mereka tidak berani Untuk berbicara lebih lanjut Hah? Kenapa kemudian Saksi J ini Diperiksa kepolisian Klien Anda? Saat itu Adalah adik kelas Dari Noven Adalah pacar terakhirnya Noven Waktu itu Saya melihat Dari rekaman CCTV yang ada Dengan CCTV yang sangat terang Sudah bisa dipastikan Bahwa pelakunya bukan J Dengan CCTV Dengan postur tubuh yang ada Lalu kemudian Fisik yang kelihatan di CCTV Itu sangat jauh berbeda dengan J Kuasa hukum juga menambahkan Biasanya dalam Kasus-kasus pengakhiran hidup Sang korban dan sang pelaku itu Tahu satu sama lain Karena apabila pelaku dan korban Tidak mengenal Maka tidak ada alasan Most of the time Kebanyakan waktu Untuk terjadi Kasus seperti ini Masih menurut Kuasa hukum Dari salah satu saksi kunci Rekaman CCTV yang merekam Kasus Noven Adalah CCTV panjang Dan beresolusi tinggi Yang hanya berjarak 5 meter guys Dari posisinya Pelaku berdiri di awal Dan CCTV dengan resolusi tinggi Ini udah beredar Mestinya pihak kepolisian Lebih mudah untuk Mengidentifikasi Siapa Sang pelaku Dia juga menambahkan bahwa Kalau misalkan Polres Bogor Tidak bisa atau tidak Sanggup menangani Kasus ini Sebaiknya Segera diserahkan ke Mabes Polri aja Agar rasa penasaran Masyarakat Dan juga keadilan Untuk korban Serta keluarganya Bisa didapatkan Nah ada nih guys Beberapa Dugaan pelaku Dan motifnya Terduga pertama Adalah S Selama berjalannya Kasus ini Dikatakan bahwa Banyak orang menduga Sang pelaku adalah Mantan kekasihnya Noven Yang berinisial S Kabar lain Mengatakan bahwa Pihak kepolisian Itu sudah menangkap S Namun menurut Keterangan Kapolres Bogor Kota Pihak itu masih melakukan Pemeriksaan terhadap S Yang berlokasi Di Bandung Nah fotonya Noven Dan mantan kekasihnya ini Juga sempat guys Ramai di media sosial Ketika ada Beberapa akun Yang memposting Bahwa tidak sulit Untuk menemukan fotonya Noven dengan Mantannya si S ini Dan banyak orang Yang berpendapat Bahwa mantannya Noven Si S itu Terlihat Identical Atau mirip banget Sama orang yang ada Di video Noven Gimana menurut kalian guys Apakah mirip Setelah kabar ini Ramai dan tersebar luas Tenduga pelaku S itu memberikan Klarifikasi Menurutnya Dia tuh pada saat itu Tidak berada di Bogor Dan informasi tersebut Adalah Hoax Dan hubungannya Dengan korban itu Sudah berakhir Sejak lama Sam terduga S itu sempat memposting Ini hoax Bisa saya tuntut Anda yang menyebarkan Hoax ini Saya berada di Bandung Dari tanggal 3 sampai sekarang Saya baru tahu Kejadiannya sore Lewat seorang teman korban Hubungan dengan korban Sudah berhenti Sejak lama Banyak bisa bertanya Terlebih dahulu Sebelum ngepost Anda merusak Nama baik saya Dan saya ingin Menyelesaikan dengan baik-baik Jadi tolong berhenti Sebarkan hoax ini Saya tidak tahu Apa-apa Dan dituduh Saya harap Segera dihapus Perlu info lebih lanjut Tanyakan ke teman Dekat dari korban Oh Menarik Ayah terduga S juga mengatakan Bahwa dirinya yakin Anaknya tuh Tidak terlibat Dalam kasusnya Noven ini Karena ciri-ciri Fisik anaknya juga Sama yang di CCTV tuh Terlihat berbeda sekali Menurutnya Anaknya lebih gemuk Daripada sang pelaku Sang ayah juga mengatakan Bahwa foto yang viral itu Diambil 2 tahun lalu Saat anaknya bersekolah Di SMA Dia membenarkan Bahwa anaknya sempat Diamankan polisi Tapi statusnya Hanya sebagai Saksi Ada terduga lainnya Seorang pria Asal Jawa Timur Menurut akun Twitter At IconMan221 Pada tahun 2020 Tersebar satu kabar Mengejutkan Tertangkapnya seorang pria Yang diduga Adalah sang pelaku Dari kasus Enakofen ini Pria itu berasal Dari Jawa Timur Jadi dugaan ini Berawal Dari satu aplikasi game Yang bernama Hago Dikatakan Bahwa Noven dan pria ini Sama-sama main Hago Dan mereka memulai Obrolan Akhirnya Mereka sempat Menjalin hubungan Setelah beberapa hari pacaran Keduanya tuh sempat Cek cok Karena sang terduga itu Meminta fotonya Noven Tidak menggunakan pusana Nah Noven Menolak Tapi terus dipaksa Noven mencoba Untuk beri sabar Dan bilang sama pelaku Kayak Yaudah kamu duluan deh Yang kirim Agar sang pelaku sadar Bahwa permintaannya itu Nggak masuk akal Dan salah Tapi ternyata Sang pelaku Bener-bener Mengirimkan fotonya Dia Nah Noven Dikatakan Kayak mulai Abis nih kesabarannya Terus dia bilang Sama si cowok ini Kayak Udah kamu Nggak usah Macem-macem Nggak usah Minta saya Macem-macem Kalau nggak Foto yang kamu Tadi kirim Akan saya Sebarkan Terduga pun Ngamuk Dan mengatakan Dia akan datang Ke Bogor Untuk menghabisi Noven Beberapa hari Setelah Anceman tersebut Tragedi ini pun Terjadi Tapi kabar ini Tidak pernah dikonfirmasi Oleh pihak kepolisian Terduga selanjutnya Adalah Teman dekat Berdasarkan rekaman CCTV Ibu kosannya Noven Itu mengaku Dia tuh Kayak Pernah liat nih Laki-laki yang ada Di rekaman CCTV Bahkan dia merasa Bahwa sang pelaku Itu sempat datang Ke kosannya Noven Dua hari Sebelum kejadian peninginan Dan si bu kos Juga mengaku Sering ngeliat Sang pelaku ini Mondar-mandir guys Di sekitar Kosannya Noven Nah dia mengaku Bahwa dia tuh Tahu pria ini Tapi nggak tahu Namanya siapa Dia taunya tuh cuman Si cowok ini Temannya Noven Sebelum terlihat Dua hari sebelum Terduga pelaku ini Katanya tuh Sempet datang Sebelum atau Sesudah puasa Di tahun 2018 Walaupun sang pelaku ini Tidak sering datang ke kosan Dia tuh tapi Sering nyamper gitu Untuk ngajak main Terduga berikutnya Adalah informasi Yang aku dapatkan Dari Di Twitter Kalau misalkan kalian Mau baca Threatnya tentang Noven Itu juga lumayan detail Dan well written Dan ditulis dengan baik Aku rekomendasiin kalian Untuk check them out Tapi mereka mendapatkan Informasi dari Anggota komunitas Help Noven Bahwa Noven itu didasari Sakit hati dan dendam Katanya ada informan Yang mengatakan bahwa Noven ini Sempat menolak cinta Dari seseorang Padahal seseorang ini Menyatakan cintanya Sudah sekalian Memberikan boneka beruang Yang sudah diterima Sama Noven Boneka beruang tersebut Diterima sama Noven Atas dasar Tidak enak hati Tapi sak pelaku Tetap sakit hati Dan dendam Sampai akhirnya Dia sudah berada di TKP Sehari sebelum kejadian Dan dia sudah mengetahui Jam persisnya Noven pulang dari sekolah Tapi di hari sebelumnya itu Waktu si pelaku ini Udah nunggu di TKP Noven pulang dengan gurunya Yang kosannya tuh Deket sama kosannya Noven Akhirnya sak pelaku Tidak bisa melancarkan aksinya Ada lagi seorang Terduga anonim Bahwa ada orang Yang emang lagi Punya masalah sama Noven Dikatakan bahwa Beberapa hari sebelum Kejadian ini menimpa Noven Kata temen-temennya Dia tuh tidak terlihat Seperti Noven yang biasanya Bahkan ada percakapan-percakapan Bersama temennya Yang dianggap Lumayan aneh Atau lumayan asing Sehari sebelum kejadian pun Nada percakapan korban Itu terkesan serius Dan singkat Nah temen-temennya beranggapan Bahwa memang Noven tuh lagi ada masalah Sama seseorang Dan terduga yang terakhir Adalah kakak Kelas Noven Dari informasi yang beredar Sebenernya diantara Alumni SMK Korban Temen-temen Bahkan komunitas Help Noven Ada seseorang Yang sudah dicurigai Orang ini Adalah kakak kelas Noven Dikatakan bahwa Kakak kelasnya ini Memiliki gerak-gerik Yang sama Dengan orang Yang tertangkap Di CCTV Dia mengigit jarinya Saat dia cemas Panik Atau ketakutan Dugaan ini juga didukung Dengan fakta Bahwa kakak kelas yang dimaksud Karena Noven ini Di kelas 12 Berarti Sang kakak kelas tuh Udah lulus Alumni yang sudah Tidak ada di sekolah Dan tidak terlacak lagi Dan kemungkinan besar Setelah lulus Dia memiliki lebih banyak Free time Untuk melakukan hal-hal Di luar rutinitas sekolah Tapi Terduga pelaku Diduga Dilindungi oleh Sebuah lembaga Keagamaan Yang berafiliasi Dengan sekolahnya Jadi SMKnya Noven Itu berafiliasi Dengan salah satu Lembaga agama Dan keterlibatan Lembaga agama Dalam kasus-kasus Seperti ini tuh Tidak Atau bukan Hal yang baru Kenapa terduga Terkesan dilindungi? Nah menurut informasi yang beredar Almarhum ayahnya Sang terduga Si kakak kelas Itu pernah menjadi Pengurus di rumah ibadah Ibunya adalah Supplier catering Juga disana Sedangkan Kakaknya Sang terduga Juga pernah menempuh Sekolah Pemuka agama Yang semuanya Itu berada Di lembaga Yang sama Gimana menurut kalian Erotis? Apakah cukup bukti Untuk menentukan Siapa pelakunya? Setelah lebih dari Empat tahun Dan belum ada Perkembangan Pada bulan Maret 2023 lalu Yohannes Bosco Ayahnya Noven Memberianikan diri Mengirimkan surat Melalui kantor pos Ke Presiden Joko Widodo Menko Polhukam Dan juga Kak Polri Agar kasus anaknya Diusut kembali Dan pelakunya Bisa segera Ditangkap Dia juga mengaku Bahwa Dia selalu Menulis komentar Di setiap Postingan Instagram Mabes Polri Dan Kak Polri Salah satu komentarnya Sempat dibalas Oleh Polresta Bogor Dan mengatakan Bahwa kasusnya Sedang dalam Upaya penyelidikan Dengan menggunakan Metode Scientific Crime Investigation Untuk mengungkap Kasusnya Noven Menurut kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Rizka Fadila Pada pertengahan Tahun ini Sudah dilakukan Sejumlah langkah Awal Seperti Olah TKP ke-2 Pembentukan tim khusus Yang melibatkan Seluruh jajaran Penyelidik Penyidik Pemeriksaan ulang Para saksi Sampai pemeriksaan Barang bukti Dalam membuka kembali Kasus Noven ini guys Polisi Telah mendapatkan Petunjuk tentang Ciri-ciri dan Pola tingkah laku Serta gerak-geriknya Sang pelaku Juga sudah ditemukan Kesimpulan sementara Dari pemeriksaan Sidikjadi yang terdapat Pada senjata Dan juga CCTV Tapi Sample sidikjadi tersebut Sementara hasilnya Non-identic Dengan beberapa Contoh Sample terduga pelaku Rekaman CCTV Juga sudah dibawa Ke Tim Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Untuk dilakukan penajaman Karena setelah beberapa Waktu Sudah berlalu ya Karena kasus ini Sudah 4 tahun juga Ada kemungkinan Wajah sang pelaku Juga mungkin berubah Di awal Oktober 2023 kemarin Hasilnya sudah keluar Dan saat reskrim Polresa Bogor Mulai mencocokkan Hasil penajaman CCTV Dengan data Kependudukan Dan pencatatan Sipil Alat bukti sendiri kan Alat bukti sudah Dikasipan Sementara sedang Sudah kita simpan Dan tentunya Akan kita Koordinasikan dengan Lapor Sekarang investigation Untuk Mengelukakan Tersangka So hopefully Semoga Sang pelaku Bisa ditangkap Secepatnya Neroris apakah kalian punya Additional information Informasi tambahan Yang mungkin bisa membantu Pihak kepolisian Atau mungkin kalian sadar Sesuatu dalam kasus ini Atau mungkin memiliki Dugaan lain Coba tambahkan di bawah Teori kalian Atau dugaan kalian Doa tertulus untuk Noven Semoga sang pelaku Segera ditangkap Dan diadili And she can rest In peace Terima kasih semua neroris Yang merequest Kasusnya Noven ini Satu lagi kasus Yang kita harus Jaga dan kawal Bareng-bareng Jangan sampai terlupakan Dan kalau ada kasus-kasus lainnya Yang kalian rasa Kita harus bahas bersama Tinggalkan komen di bawah Atau kirim ke requestnya Si atgmail.com Dan jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye bye Hari ini kita punya kasus Di kejadian asli Eh Di kehidupan asli Warga dan beberapa petugas pun Mencoba untuk berusaha Berusaha itu mencoba Sorry Oh namanya panjang juga ya Andriana Yubelia Noven Cahya Rejek Tapi terduga pelaku Dilindungi Eh Kok gak bisa ngomong Ini panjang banget Mulai dari intiman Intimid Dan CCTV Dengar resolusi panjang Dan pan Chuk 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 chuk